ini perempatan pucang sawit ke kiri ke arah rumah Duka Tiongting kalau ke kanan arah UNS kita lurus saja masuk ini adalah jalan tembus yang nanti menuju ke belakang UNS jadi alternatif untuk ke palur atau ke arah seragen tanpa melewati jurung lagi dibongkar jembatannya disini enak enggak ada lawan disini jalannya sepi paling mau ke arah kampus itu seliwar-seliwaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian nah ini sudah nyampe belakang itu solo teknopat di depan itu ada solot dan opa kita akan melewati belakang UNS jadi menurut saya ini masih jadi jalur yang paling cepat dan nyaman lah ya ya kalau rame namanya lingkungan kampus ya harus disabarkan aja selamat menikmati ini persis di belakang UNS kita ambil ke arah kiri atau ke arah makam Mojo ambil kiri pol pokoknya udah ini menuju ke arah ringgret kita jalannya-jalannya sendiri loh maksudnya gak ada lawan yang rame gak ada lawan yang gede ini yaitu perbandingan saja yang katanya lewat nyuruk itu bisa sejam dua jam maksudnya sih kalau dari Solo ke Harap Maler ini masih segitu lama ya nah kalau kita kasih ini nih sekitar ini lima menit dari perempatan kucang sawit tadi udah nyampe sini kalau ada pertemuan yang baru nah ini kalau belakang ke kiri balik ke arah kandang sapi atau rumah sakit pun itu loh pun kandang sapi kita lewatnya jalan sini ya udah enak jalannya udah cukup untuk dua mobil dan di ujung jalan ini kita sudah sampai pada ringgret selamat menikmati selamat menikmati tuh kita udah sampai ringgret kalau kita udah sampai ringgret ya silahkan yang mau pergi ke arah seragen yang mau pergi ke arah-arah nganyar palur atau balik ke Solo ya silahkan silahkan dipilih sendiri jalannya oke ini kalau ke arah palur atau ke arah seragen ya kita harus putar balik disini kayaknya 7 menit bisa sampai disini saya pikir ini sangat oke ketimbang harus macet-macetan di Europe terus sudah ada pauga yang nyeberangin yang dikirkan dirimu yang dikirkan, susunmu selamat menikmati selamat menikmati